Intro Halo Sobat Gamers, jumpa dan bertemu lagi bersama gue di channel Kang Dimas TV Season 17 Mobile Legends masih terhitung awal perjalanan Masih banyak waktu untuk Sobat Gamers naik kasta ke Ring Mythic Namun, bagi sebagian gamer, perjuangan tersebut seakan sangat sulit Bahkan harus minta bantuan temen dengan cara mabar Agar terhindar dari pemain noob atau player yang menyusahkan Contohnya seperti gue gengs, walaupun beberapa kali ada juga sih yang gue main bareng squad Tapi 90% hasil rank gue adalah dari main sendiri atau solo rank Betul-betul bermain dengan orang asing yang gue gak tau Seperti yang udah gue katakan sebelumnya gengs Pada video kemarin, penyebab utama kita sering kalah main ranked sendiri itu adalah Karena sebagian besar pasti dapet tim yang jelek Atau bisa dibilang noob tim Antara mereka suka AFK Feeder, pick hero sesuka hati Dan gak bisa diajak kerjasama Karena itu, untuk memperkecil kemungkinan kalah Gue bakalan memberikan tips-tips beberapa tips Alah, bodo amat Oke, gue bakalan memberikan beberapa tips berikut yang udah gue rangkum secara rinci dan tepat sasaran Dan ini dia Tips solo rank automatic di season 17 1. Tips memilih hero Oke guys, tips pertama yang gue bakalan rekomendasikan Yaitu bagaimana sih kita memilih hero yang benar Gue sarankan kalian harus bisa menguasai 5 role di Mobile Legends Ya, gak apa-apa mau beberapa role Yang penting minimal 4 atau 5 hero di Mobile Legends Kenapa? Karena dalam bermain solo Kita akan mendapatkan tim secara random dan acak Sehingga kita harus bisa menyesuaikan Pick hero untuk hero yang ideal Di kalah kita memenangkan pertandingan Masih belum ngerti? Oke deh Gue bakalan rinci penjelasannya Jadi, kalian harus bisa menguasai beberapa role terkuat di game ini Contoh aja seperti gue ini gengs Gue udah bisa menguasai 3 role Yaitu tank, mage, dan juga support Gue sih pengen belajar Dan pengen nambah lagi Seperti fighter dan assassin Kenapa gue suruh menguasai? Oke Jika kalian melakukan pick Pasti ada player yang egois Terkadang kamu harus mengalah demi kelancaran tim bermain Fungsi ini bisa kamu terapkan Jika kamu membutuhkan salah satu role hero Contoh lagi Jika tim kekurangan tank Kamu harus siap menjadi tank di pertandingan Oke Jelaskan bosku 2 Draft Pick Oke bosku Selanjutnya Gue bakalan Membahas tips push rank Bagi kalian Di tier epic ke atas Tapi belum sampai ke mitik ya Nah yaitu tips draft pick Dimana draft pick ini sudah kalian bisa lakukan Jika sudah mencapai tier epic Dalam proses draft pick Komunikasi harus baik Mau kalian solo ataupun mabar Tapi gue utamakan solo ya Nah jadi kita hanya perlu menyesuaikan komposisi Untuk tim yang ideal Jangan pernah kalian meremehkan teman satu tim Apalagi meremehkan hero yang tim kalian pakai Sebelum bermain Terkadang ada nih orang yang saat diremehkan Malah ngambek Dan disitulah terjadinya tim feeder Atau dia yang nge-troll gengs Aduh susah banget ya Kalau udah kayak gini So gimana menurut kalian nih Tiga Cara counter hero Oke Rasanya hampir mustahil Pada season ini kita tidak melihat Hero mage Dalam pertandingan terutama saat ranken Sebenernya yang bikin para marksman dan fighter kewalahan Melawan mage Adalah masalah jarak Atau rank Hero mage seperti Cyclops Aurora Kagura Gord Harit Dan Kadita Bisa menyepam skill sepanjang permainan Dan tetap aman dari rank serangan marksman dan fighter Apalagi nih jika ada dua mage Yang satunya bisa CC Atau stun disable gitu gengs Dan yang satu tinggal spam skill Sampai musuh tewa Lantas bagaimana cara meng-counternya Kalian bisa menggunakan hero dengan tipe tank maupun support Karena hero ini jarang banget di lock sama hero mage Karena mage itu ngelocknya seperti fighter dan marksman gengs Nah untuk cara meng-counter berbagai mage Gue bakalan membuatkan videonya So nanti ya di video selanjutnya Empat Strategi quick win Oke gue bakalan memberikan tips terbaik sih menurut gue ini Dan kalian harus paham betul tips ini Yaitu Strategi quick win Cara terbaik untuk menang sebenernya adalah dengan menggunakan hero-hero early game Push turret secepat mungkin lalu dominasi jungle lawan untuk leveling lebih cepat Yang penting musuh itu akan tertinggal 1 atau 2 level lah Itu lumayan banget lah cuy Intinya adalah memenangkan game secepat mungkin Dan jangan kasih kesempatan permainan memasuki pas selet game Nah kombinasi ini sangat sering digunakan oleh top squad ataupun player yang udah GG Tapi kalau kita main sendirian itu akan sulit menggunakan strategi ini Saran gue adalah coba gunakan hero early game atau mid game Dan kalian bisa menginformasikan tim kita untuk mengambil hero-hero yang early game juga Agar push secepat mungkin Karena pada late game musuh bakalan comeback gengs Dan sebaliknya saat tim menggunakan hero-hero late game seperti Aldous dan Cloud Itu sangat susah banget Fokuskan utamakan jungle dan push turret ya gengs Jangan fokus skill Aduh itu gak ada dalam kamus KBBI ya Kalau fokus skill ya 5. Never Surrender Oke guys setelah kalian bermain menggunakan tips-tips sebelumnya Yang udah gue jelasin dan inti pada tips yang satu ini adalah Never Surrender Seburuk apapun situasinya jangan pernah kalian surrender Karena kemungkinan menang selalu ada gengs Terutama saat late game apapun bisa terjadi Lebih baik tetap bermain sampai akhir walaupun kalah Selain itu tetap jaga performa selama permainan berlangsung Dengan begitu kita bisa mendapatkan extra star dan protection point yang lebih tinggi Dimana point ini bisa mempercepat kita menuju mythic atau mythical glory Namun jangan juga kalian seraka untuk mementingkan Supaya mendapatkan MVP Atau medal mas Terutama jika role kamu itu adalah tank Saat menggunakan tank usahakan untuk selalu memprioritaskan tim ketimbang diri sendiri gengs Ini menurut pendapat gue karena gue ini user tank Jadi lindungilah beberapa tim kamu Dan prioritaskan marchmen Agar menjadi di fase mid game Karena role lain lebih penting untuk naik level dan konsisten farming ketimbang diri kita sendiri sebagai role tank Jadi jangan dibully ya role tank ya Ini bebannya yang sangat cukup berat ini cuy Oke guys jadi tips rahasia yang ke 6 itu adalah Kalian bisa bermain mode ranked 1 jam sekali Atau harus lebih dari 45 menit sekali Jika kalian win strike Jika kalian menang gitu ya gengs ya Disini gue udah nyoba 45 menit sekali atau 1 jam sekali itu gue main ranked Nah oke geng jadi Ini populitas gue Saat bermakai marchmen ini gue masih belajar Tapi udah oke lah lumayan lah ya Jadi kalian itu harus bermain Jangan terus menerus Jeda waktu kalian untuk bermain mode ranked Terutama kalian selalu ranked ya Gitu tips rahasianya 7 tips rahasia Oke guys tips rahasia Yang terakhir adalah Ganti hero kalian ketika bermain ranked Jangan terus menerus menggunakan hero yang kalian pakai di mode ranked Karena sistem muntun ini Menyediakan berbagai macam hero Nah hero ini bisa kalian pakai Bila mana kalian ingin menggunakannya di mode ranked Jadi gunakanlah hero di mode ranked Maksimal 2 kali ya Jangan lebih dari 3 kali Kalau lebih dari 3 kali Itu muntun akan melakukan matching up Kepada tim noob Jadi kita akan bertemu dengan tim yang noob Jadi sia-sia aja kalian ya Ini cara efektif untuk bisa menaiki rank di season 17 Oke lah itu tadi beberapa tips yang gue rekomendasikan kepada kalian Jika ingin push rank di season 17 Untuk mencapai tier mythic Tentunya bagi player solo ranked Dan tips ini langsung aja dipakai ya Buktikan atau posting di instagram kalian Serta tag KangDimasTV Bukti kalian menggunakan tips dari KangDimas Seperti di video ini Jangan lupa subscribe Like and comment Tunggu video selanjutnya Sebar luaskan video ini Dengan share ke teman-teman kalian Agar teman kalian cepat kemitik Walaupun solo ranked And next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax